Assalamualaikum, welcome back to Guru Asik Kita sharing hari ini, sharing kita hari ini, kita sharing sharing hari ini The magic of powerpoint The magic Kita sebut the magic Jadi sebenarnya powerpoint itu tidak hanya untuk menampilkan presentasi saja bapak ibu Tetapi kita punya banyak hal yang bisa kita dapat dari powerpoint Salah satunya nanti kita akan bagi di sini Kita akan share Kita akan bagikan kepada teman-teman I'm here I'm happy and excited to share Because sharing is caring Kita sekarang sharing tentang powerpoint Jadi menghilangkan background pada picture Person who never made a mistake, never tried anything new Yuk kita coba bagaimana caranya sekarang menghilangkan background pada gambar Yang kita dapat untuk bisa kita rubah Kita save dalam bentuk yang awalnya JPEG menjadi PNG Jadi kita lihat bapak ibu di sini perbedaannya Kemarin kita pernah mendownload misalkan Bapak ibu pernah mendownload gambar dari internet Dan ini adalah gambar awal yang bapak ibu dapat Ini ada gambar Lalu di sini ada background putihnya Ketika kita ingin memberi slide Atau menginsert slide kita dengan gambar Maka kita lihat perbedaan yang ada di sini Yang nampak di sini bapak ibu Kira-kira lebih eye catching yang mana Lebih menarik yang mana Yang ini atau yang itu Ini adalah file dalam bentuk JPEG Kalau yang ini adalah PNG Jadi ketika kita sudah berhasil merubah background yang seperti ini File yang awalnya JPEG Dia nanti akan berubah menjadi PNG Bagaimana caranya bapak ibu? Jadi ini tampilan sebelum kita rubah Masih ada background seperti ini Jadi kalau kita sudah mulai menikmati membuat slide dalam powerpoint Nanti kita ketika kita menemukan tampilan seperti ini Jadi kurang terlalu cantik dan estetik bapak ibu Jadi kurang nempel di slide yang kita buat Jadi kita bisa merubah itu Kita bisa menghilangkan background supaya gambar yang kita dapat Yang awalnya JPEG Nanti kita bisa rubah ke PNG Jadi seperti ini Bisa hilang ya Atau seperti ini bapak ibu Jadi ketika kita mendapatkan gambar yang banyak kita bisa merubahnya juga Jadi kita bisa menghilangkan background putih Yang ada pada gambar yang kita download Ini adalah bentuk file yang sudah kita rubah Yuk kita sekarang masuk kepada tutorialnya Ya bapak ibu bagaimana cara merubah file yang kita dapat Oke Yang kita dapat yang awalnya JPEG Yang ada backgroundnya Kita hilangkan Pertama kita masuk ke powerpoint disini Lalu bapak ibu ketika ingin menyisipkan atau memberikan picture gambar Bisa langsung ke insert picture Lalu kita pilih file apa saja atau picture mana yang akan kita hilangkan backgroundnya Contoh kita pilih yang mudah Disini kan ada background putih bapak ibu ya Kita ingin menghilangkan background ini Maka kita bisa klik gambar tersebut Lalu kita akan diberikan tampilan yang ada disini Yang paling ujung disini ada remove background Jadi kita akan menghilangkan background yang ada pada gambar yang kita dapat Ini file nya kita lihat Jadi file nya masih berbentuk JPEG bapak ibu ya Kita belum merubahnya ke dalam bentuk PNG Kita lakukan prosesnya silahkan kita klik Lalu disini kita pilih remove background Disini ada dua warna yang awalnya putih sekarang berubah menjadi pink Pink disini berarti nanti yang akan hilang Ya bapak ibu jadi yang berwarna pink berarti area gambar yang akan hilang Jika bapak ibu menghendaki ini terlalu kecil atau bapak ibu ingin menghendaki bahwa area ini nanti tidak boleh hilang Bisa kita lebarkan dengan cara klik yang paling ujung kita tarik ke area yang bapak ibu kehendaki Karena ini masih ada satu yang terpotong Masih akan hilang karena dia berwarna pink Maka kita perlu menarik paling ujung Kita tekan Ya Oke Ini adalah cara yang paling mudah Jadi secara otomatis kita bisa tarik Menarik Maka gambar yang kita hasilkan kita bisa pilih disini Keep changes Oke maka gambar yang awalnya berwarna putih punya background putih Ya sudah hilang Dan kita bisa melihat perbedaan yang awalnya dia jpeg Setelah kita rubah backgroundnya Maka kita bisa lihat disini PNJ Portable Jadi bapak ibu bisa merubah gambar yang bapak ibu dapatkan yang awalnya Sebenarnya bapak ibu dapat di file jpeg Nanti setelah kita rubah disitu Dia akan berubah menjadi file PNJ Kita save Akan nanti ketika bapak ibu ingin memberikan tampilan slide powerpoint yang bapak ibu buat Dengan gambar-gambar yang sudah kita rubah Tadi menjadi file jpeg Nanti akan lebih mudah Ini ya bapak ibu Jadi kita sudah berhasil menghilangkan background Yang ada pada gambar ini Kita rubah lagi bagaimana jika Oke Kita tambahkan lagi Kita coba lagi gambar yang lain Yang Oke yang kira-kira Banyak ya bapak ibu ya Oke disini sudah ada gambar Oke kita coba yang ini dulu Lalu kita klik gambar tersebut Bapak ibu pilih remove background Oke Yang tampil hanya seperti ini Kalau saya lebarkan Kita klik Balik ujung kita tarik Oke Masih saja Apakah saya hanya bisa menggunakan tarik menarik ini Disini sudah ada beberapa plus Minus Plus Dan centang bapak ibu Nanti bisa kita gunakan Kalau plus berarti bapak ibu ingin menambahkan Area mana yang ingin Tetap ada Yang tidak terhapus Maka silakan Arahkan kursor menuju ke Benda atau gambar yang ingin bapak ibu pertahankan Supaya dia tidak terhapus Kita harus mengeklik Ketika dia sudah berubah warna Tidak pink lagi Maka nanti kemungkinan Ketika kita sudah berhasil Meng-save Menyimpan Gambar tersebut Dia bisa Bertahan Jadi ini kita plus Kato plus Berarti kita tambahkan item yang ingin kita simpan Jika main berarti nanti kita kurangi Oh ini kita kurangi Ya Jadi dia tidak akan Tertampil Dia akan hilang Ini Jadi bapak ibu ingin menambahkan yang mana Kita tinggal Tunjuk satu gambarnya Jika terkurang Banyak Atau Belum sesuai dengan yang kita inginkan Kita tambahkan lagi Kita tunjukkan lagi Sampai semua Gambar yang kita inginkan Bisa Sesuai dengan yang kita Kendaki Jadi bisa plus Bisa minus Kalau Bentuk gambar seperti ini Sudah bapak ibu Tapi nanti ketika kita menemukan Yang bentuknya foto Itu nanti akan lebih Detail lagi Jadi Ketika warna belum berubah Masih pink Maka bapak ibu tetap mencoba Sampai semua warna Tidak menjadi pink Pada objek area Yang bapak ibu ketendaki Seperti ini Kita coba Contoh seperti ini Lalu kita bisa Pilih Centang Atau tinggal Klik saja Maka area putih Atau background Yang awalnya ada Sekarang sudah hilang Jadi ketika kita ingin Meng-save Berubah Gambar tersebut Sehingga bisa lebih menarik Dari yang sebelumnya Kita merubah dari JPEG ke PNJ Silahkan klik Lalu klik kanan Disini ada Pilihan Save as picture Bapak ibu bisa memilih Lalu kita Lihat disini Save as type nya Sudah berubah menjadi PNJ Maka kita sudah berhasil Merubah Background Picture Dari JPEG Ke PNJ Hanya dengan Menggunakan Powerpoint Jadi lebih mudah Lebih Simple Sehingga kita bisa Mendapatkan gambar Yang kita Inginkan Jadi ini part pertama The magic of powerpoint Kita akan share Pada part selanjutnya Terima kasih Atau segala